Keberadaan limbah bahan beracun berbahaya B3 sangat membahayakan lingkungan. Penanganan limbah tersebut harus ditangani khusus sebab bisa menimbulkan resiko kesehatan bagi para pekerja yang menanganinya. Lebih dari 10 tahun warga desa Lakardowo di Mojekerto, Jawa Timur hidup bersama limbah B3. Limbah abu hasil pembakaran batu bara dijadikan tanah urukan untuk membangun rumah. Harga yang murah jadi alasan. Sarapan pagi memakan bakuan. Bakuan dimakan bersama pecah. Senang hati bisa memasuki final dari MAI Amanatulumah kami berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan. Dewan juri Soket Kreatif Writing Competition yang terhormat. Energi merupakan suatu kebutuhan pokok manusia yang terus meningkat. Dikarenakan hampir semua perangkat elektronik seperti radio, jam didik, atau mainan remote control menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Dengan adanya baterai, tidak perlu menyambungkan kapu listrik untuk mengaktifkan perangkat elektronik, sehingga dapat dengan mudah dan praktis di bawah kemana-mana. Namun, pasta yang ada di dalam baterai menggantung zat kimia berbahaya yang dapat mencemai air, tanah, dan lingkungan apabila digunakan secara terus menerus. Maka dari itu, kami di sini memberikan solusi dan mengembangkan inovasi pengganti pasta baterai dengan memanfaatkan gandungan elektrolit pada biji palam. Dari sisi lain, untuk menambah wawasan kepada masyarakat luas, wawasannya biji palam bukan hanya dapat digunakan sebagai bahan masakan dapur, tapi juga dapat menjadi pengganti pasta baterai yang ramah lingkungan. Bagaimana yang kami gunakan hanyalah biji palam? Saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan baterai biji palam. Pertama, potong biji palam menjadi dua bagian, dengan tujuan mempermudah ketika ditumbuk menjadi pasta. Kedua, rendam biji palam dengan 50 ml air selama 30 menit, agar memiliki tekstur sedikit empuk ketika ditumbuk. Ketiga, kupas limbah kulit baterai menggunakan gunting kuku. Limbah baterai yang digunakan adalah single use dengan tegangan 1,5 volt. Selanjutnya, keluarkan pasta baterai dan juga batang karbon, karena dengan uzat kimia berbahaya yang dapat menjemari air, tanah, serta lingkungan. Terima kasih telah menonton! Lalu, angkat biji pala yang telah direndam menggunakan saringan. Haluskan biji pala dengan cara menumbuk, agar memiliki tekstur cukup halus. Masukkan pasta yang terbuat dari biji pala ke dalam baterai, dan jangan lupa pasang batang karbonnya. Tahap terakhir yakni uji coba dengan lampu besar dan kecil. Hasil pertama, lampu LED kecil menyala dengan cahaya terang sempurna. Hasil kedua, lampu LED besar menyala namun sedikit redup. Dewan juri yang terang sempurna para finalis yang berbahaya. Bagaimana masyarakat untuk selamat baterai digunakan? Terkadang, tanpa kita sadari bahwa kita bisa memanfaatkan biji pala sebagai pengetahuan biasa dan memiliki baterai yang ramai digunakan. Apabila kami diberi kesempatan untuk menjadi juara pada Socket Creative Writing Competition kali ini, maka kami akan mensosialisasikan bagaimana proses pembuatan baterai biji pala, serta memastikan tidak ada santri yang tertinggal di belakang. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!